Banyaknya waktu yang terbuang di masa lalu, nongkrong gak jelas. Saya kalau ada yang ngajak warkop boleh, apa target kita? Oke kita mau bahas bisnis travel Ustadz, yang omsetnya 5 miliar, ayo kita duduk. Mau ngapain? Mau bahas seorang akhwat Ustadz, yang dari dulu saya selalu memimpikannya. Untuk apa? Saya mau nikah Ustadz, saya gak pacarin, ayo kita ngopi. Kamu punya duit berapa? Saya bantuin, ayo saya bantuin lamaran, berapa banyak? Anak-anak muda saya bantuin, datang ke orang tuanya. Dengan uang yang terbatas, kalau mau ngopi teman-teman boleh, nongkrong boleh, nongkrong yang benefit dong. Biar waktu kita gak terbuang sia-sia. Walaupun kita besti, gitu ya, biasa kita akhwat ya, jangan terlalu banyak bestinya. Makin banyak bestimu, makin banyak masalahmu. Kenapa? Masalah besti dicuritain ke kamu. Betul gak? Jadi kalau anda satu geng, enam orang, kamu akan tahu lima orang punya masalah. Betul gak? Betul. Saya paham kok, tenang aja. Jadi kalau tujuh orang, kamu akan mengerti enam orang punya masalah, kamu akan pahami semua. Dan bahkan, subhanallah, dia yang punya masalah, kamu yang gak bisa tidur. Kamu teleponin, kamu tadi malam tidur jam berapa? Eh, habis kita ngopi kemarin di Starbucks, kamu cerita sama saya. Saya sampai jam tiga mikirin kamu dengan masalah cowok kamu, gitu. Nah, dianya tidur, teman-teman. Itulah jahatnya punya besti, teman-teman. Jangan terlalu banyak bestinya, teman-teman. Satu aja besti itu. Supaya masalah kamu gak banyak. Sepakat? Oke. Ini perempuan semua ya, mayoritas ya. Subhanallah mendominasi. Makanya saya gak lihat laki-laki kecuali di bawah-bawah. Dan laki-lakinya saya lihat pendiam-pendiam nih. Baik, oke, sudah? Lanjut tadi, siapa yang baca? Tes sekali lagi, ayo. Biar dapat buku nih. Oh, saya baca tentang cinta satu dulu ya. Masya Allah. Tentang cinta. Masya Allah. Masya Allah. Banyak banget ini. Jangan pernah sia-siakan orang yang menyayangimu dengan tulus. Karena sungguh rasa sayang itu, rasa sayang seperti itu sulit ditumbuhkan kembali jika dia telah hilang. Berbeda dengan sayang yang modus. Dia akan mudah tumbuh sesuai dengan adanya kebutuhan. Maka mari jaga yang tulus dan abaikan yang modus. Ada sih? Cakep ya? Ini ditulis pas lagi sakit, teman-teman. 8 hari. Karena saya nggak ada kerjaan, maka saya nulis-nulis aja. Quats-quats. Tentang apa lagi? Cinta lagi boleh? Satu lagi ya. Cinta, 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 cinta. Nih, satu lagi tentang cinta ya. Mau bacain? Sini kamu bacain? Gak bisa. Kalau cinta itu hanya dibukti. Ini, aku atas aja nih. Kamu santu bacain? Nih, bacain. Biar lebih dramatis kalau perempuan yang baca. Ini kamu bacain gini. Kalau cinta. Ya. Kalau cinta itu hanya dibukti. Dan dikansi 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 dan dikansi. Saya selalu berkawan dari awal. Anda mencintai hingga akhirnya. Sampai itulah cinta. Dia selalu mengungkip publiknya. Apakah ialah yang memiliki cinta atau tidak? Masya Allah. Jadi cinta itu gak boleh dengan janji-janji. Saya selalu ngasih tau. Ini, saya bacain ya. Versi pelannya nih. Kalau kita baca dengan baik. Kalau cinta itu hanya dibuktikan dengan santai dan janji-janji. Saja. Lalu, di mana harga cinta? Orang yang cinta itu gini, teman-teman. Dia pantang mengatakan. Saya cinta kamu. Kalau dia belum menghadap bapak kamu. Itu orang yang cinta. Serius. Jadi kalau ada yang mengatakan. Saya cinta kamu. I love you. Terlalu gampang bilang. I love you. Percaya. Modus. Orang apa itu? Kita cari orang yang? Orang yang tulus biasanya lurus. Ulang. Orang yang tulus biasanya? Langsung ke bapak. Langsung ke siapa? Kalau dia bilang gini. Boleh gak minta nomor ayah kamu? Kasih. Cepat. Ini ayah saya. Kamu gak usah nanya. Mau ngapain? Gak usah dong. Itu biar urusan laki-laki. Kalau terjadi tawar-menawar. Biarlah itu urusan laki-laki. Saya pernah ada cerita teman ini. Orang melamar dari Sidrap ke Jeneponto. Laki-lakinya orang. Mau dengar gak ceritanya? Kalau melamar cepat kalian. Dari orang mana tadi? Orang Sid? Ngamar orang Jenepon? Jauh gak itu kira-kira? Jauh ya? Satu Bugis, satu Jeneponto. Makassar. Datanglah orang Sidrap ini. Ketempatnya akhwat yang Jeneponto. Bercerita, bercerita, bercerita. Teman-teman yang diberikan Allah. Sampai satu titik. Subhanallah. Di sana masih beberapa adat. Yang susah. Masuk pintu ada bayarnya. Istilahnya uang buka pintu Ustaz. Pintu kamar lah. Pintu apalah. Macam-macam. Beras harus sekian ember. Ada kudanya harus. Oke. Masuklah pada pertanyaan terakhir. Berapa kemampuan dia semua? Dia katakan. Pak. Alhamdulillah. Ini keringat sendiri pak. Saya punya 75 juta. Kata orang Jeneponto ini. Masya Allah. Terima kasih. Itu sudah banyak keringat sendiri. 75 juta. Bapaknya mau tambahin gak? Kata bapaknya. Saya 50 juta. Jadi udah berapa? 125 juta. Kata orang Jeneponto. Kasih cukup 150 juta. Kata. Sontak dong. Namanya anak muda. Iya. Dia karena udah usaha. Dia karena udah merasa punya. Uang 75 juta. Gak gampang ngumpulin uang 75 juta. Betul atau gak? Subhanallah. Langsung dia bilang. Pak. Ada diskon gak pak? Subhanallah. Saya denger kata diskon itu luar biasa. Saya mau ketawa. Tapi gak boleh ketawa. Karena kan lagi tegang. Dia katakan. Ada diskon gak pak? Subhanallah. Bapaknya bilang. Tabe deh. Tidak. Lagi tidak ada promo. Subhanallah. Subhanallah. Saya tambah tersenyum. Dan saya hampir ketawa. Tapi karena saya ustaz. Dan ada karayeng-karayeng banyak disitu. Saya berusaha diam. Lalu kemudian dia katakan. Pak. Tabe. Ramayana saja ada diskonnya. Masa bapak tidak ada. Dia katakan. Kau nikah dengan orang di Ramayana saja. Subhanallah. Saya bilang. Ini minta diskon. Ini bilang lagi tidak ada promo. Coba bayangkan. Subhanallah. Ya walaupun itu sekedar cadangan. Dan akhirnya subhanallah. Alot teman-teman. Karena satu bertahan. 150. 1. 125. Subhanallah. Tidak sia-sia doa saya. Saya datang. Saya bilang. Azan maghrib pak. Kalau gitu kita sholat dulu semua. Saya sholat. Saya imam. Maka pas saya selesai imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri dong. Kata pak imam. Kata karayengnya disitu ustaz. Udah sampai sini. Ceramah dulu ustaz. Baik. Saya berdiri dong. Ceramah. Tema saya gampang. Mudahkan urusan orang lain. Maka Allah mudahkan urusan. Tema ceramah. Saya enggak nyindir masalah nikah. Saya cuma bilang. Mudahkan urusan orang lain. Maka Allah. Kata Nabi SAW. Yasir wala tuasir. Mudahkan. Maka jangan persulit. Mudahkan orang lain. Maka engkau akan diurus oleh Allah. Urusanmu diurus Allah. Subhanallah. Sampai di meja kembali. Makan malam. Selesai makan malam. Lanjut pembahasan uang fanai. Dia katakan. Pak imamnya langsung bisik-bisik disitu. Langsung ke orang tuanya. Lalu dia katakan. Bagaimana Pak Haji? Saya dengar. Bagaimana Pak Haji? Bagaimana Haji? Langsung dia bilang. Karena ini orang tuanya tadi datang. Dia bilang. Kalau begitu. 100 juta saja. Dia bilang. Kenapa bisa Pak Haji turun? Dia katakan. Supaya kita mudahkan urusannya orang lain. Pentingnya itu bawa ustad lamaran. Ada yang mau ditemani lamaran? Baik.